Lalu, kami sudah menjadikan, sudah menjadikan kesehatan jiwa, tadi kesehatan jiwa, karena kami juga berpikir ke depan, para pendiri berat melihat bahwa satu nama itu agak kekanan sedikit gitu, seputar advokasi, politics, lalu diminta untuk coba kaki satu-satu nama tertanam pada yang lebih, melihat mereka yang sub-submarginalis group, dan kita ketemu yang disebut gelandang yang gila. Jadi, saya juga tidak mau panggung kita itu, nanti terisu oleh anak. Nah, karena survei kompas terakhir itu, saya baca, mematirkan. Sangat mematirkan, karena anak-anak terkena dampak yang luar biasa. Dan mereka bisa di Youtube coba lihat, anak yang terkenal DGJ langsung luar cerita, cukup banyak. Artinya bahwa situasi ini, ini kalau kita tidak dengan cepat melihat pendidikan anak menjadi merdeka, saya takut, anak-anak kita nanti besok pandi kesehatan jiwa, salah satunya anak. Nah, itu yang satu nama melihat ke depan, sebaiknya kita cegah dari sekarang. Oleh karena itu, pendidikan yang berorientasi pada kebudayaan, dengan nilai-nilai etik, itu yang coba kita letakkan di sini, tentu tidak mudah di tenang percakapan gawai yang luar biasa. Tapi kami selalu percaya, satu niat baik selalu menakhirkan niat baik sebetulnya. Oleh karena itu, satu nama ingin meletakkan, bahwa anak merdeka, itu menjadi bagian dari 20 tahun, berencana-berencana situ nama ke depan. Semoga diskusi hari ini, memberikan kita perspektif bahwa, Indonesia ke depan, Indonesia yang lebih berlumpa tambah, Indonesia yang lebih bersih, Indonesia yang memiliki nilai dan etika, diletakkan kepada anak-anak kita. Terima kasih. Semoga pembicaraan kita hari ini, memberikan dampak, bagi kita sendiri, seorang tua dan anak-anak kita di depan. Terima kasih dan, terima kasih untuk semua. Terima kasih.